Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tobos Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Selamat ya bagi teman-teman yang mengklik video ini Karena di dalam video ini Banyak sekali manfaat yang akan teman-teman ketahui Teman-teman semua pada video kali ini Alvin akan membuat jamur jakabah Sebetulnya bukan membuat ya teman-teman Karena ini mikroorganisme Sebetulnya kita akan isolat mikroorganisme Dari alam ya teman-teman Untuk kita isolatkan di dalam wadah Sebelum kita ke proses pembuatannya Mari kita berdoa Semoga Aba Junaidi Syahid Benemu Jakabah Mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Murah rejeki, panjang umur, sehat Walafiat, amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman semua ini video khusus Bagi pemula yang belum memiliki jamur jakabah Atau air jakabah Dan admin sarankan ya Untuk pemula Usahakan bahan-bahan yang disiapkan Itu sama dengan video ini Jadi ada bahan-bahan yang tidak ditawar Supaya teman-teman benar-benar berhasil Dalam proses pembuatan pupuk jakabah Dan teman-teman semua Pupuk jakabah ini manfaatnya besar sekali ya teman-teman Kalau teman-teman sudah punya jakabah ini Teman-teman tidak perlu lagi beli M4 ya teman-teman Karena di dalam air jakabah atau jamur jakabah ini Sudah banyak bakteri dan mikroba-mikroba lainnya ya teman-teman Seperti bakteri Lijobium Bakteri Pseudomonas SP Dan Ajotobacter juga ada disini Jadi banyak sekali ya Bakteri penambat N juga ada Bakteri pelarut pospat juga ada Pseudomonas juga ada ya Supaya teman-teman tidak gagal Ikuti langkah-langkah berikut ini Teman-teman semua pernahkah teman-teman sadari Tanaman yang tidak dipupuk Dibiarkan saja di kebun Tidak dikoret Tidak dibersihkan gulmanya Tapi tanaman tetap subur Teman-teman semua ini ada hubungannya Dengan mikroorganisme di sekitar tanaman kita Tanaman cabai ini contohnya Tanaman cabai ini akarnya sudah Terinfeksi dengan jamur atau bakteri-bakteri Yang ada di sekitar perakaran tanaman cabai ini Makanya tanaman cabai ini subur Meski tanpa perawatan yang intensif Ya langkah pertama untuk pembuatan Jakaba Atau isolat jamur Jakaba Teman-teman cari akar bambu ya teman-teman Untuk teman-teman yang belum mengetahui bambu Mungkin ada di perkotaan yang tidak tahu bambu Seperti ini pohon bambu ya teman-teman Kali ini target kita bukan rebung ya Atau daun bambunya Tapi target kita kali ini akarnya Kita akan ambil akar dari pohon bambu ini Tapi admin sarankan Kalau teman-teman mau membuat jamur Jakaba Dengan akar bambu Usahakan akar bambu hidup ya teman-teman Jadi teman-teman ambil akarnya seperti ini Kurang lebih ya teman-teman Selanjutnya teman-teman ambil akar putri maluh Seperti ini daunnya Teman-teman cabut Lalu ambil bagian akarnya saja Kita fokus ke akar ya teman-teman Akar putri maluh seperti ini ya teman-teman Ciri-cirinya ada bintil akarnya Selanjutnya kita ambil akar sereh Ini recommended bagi teman-teman yang berada di perkotaan Akar sereh juga bisa digunakan Untuk memancing jamur Jakaba Di dalam akar sereh ini Banyak sekali bakteri-bakteri yang bagus untuk tanaman Dan ini juga bisa digunakan bahan sebagai pembuatan PGPR Atau mancing isolat jamur trichoderma Tapi admin sarankan untuk penggunaan dan pengambilan dari akar sereh ini Dan akar putri maluh juga akar bambu Usahakan tanaman yang sehat Teman-teman yang sehat saja Jangan yang kena pusarium ya teman-teman Ya Selanjutnya teman-teman iris Kecil-kecil Akar bambu Akar putri maluh Dan akar sereh ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Teman-teman iris Kecil-kecil Akar bambu Akar sereh Dan akar putri maluh Fungsinya apa min Akar sereh Akar putri maluh Dan akar bambu ini Ini sumber mikroorganismenya Nah Air cucian beras sebetulnya hanya makanan Tapi juga tetap ya Di dalam air cucian beras juga ada bakteri yang bersumber dari air cucian beras Cuma sebetulnya air cucian beras adalah Makanan mikroba yang kita isolatkan dari alam Contohnya tanaman akar putri maluh ini Admin sudah share ke teman-teman semua Di dalam akar putri maluh ini terdapat 4 jenis mikroorganisme ya teman-teman Salah satunya rizobium ya Di dalam akar putri maluh ini Berupakan bakteri pembentuk bintil akar ya teman-teman Bakteri pelarut pospat juga ada pada akar putri maluh Nah teman-teman ini salah satu air yang admin rekomendasikan Kalau teman-teman punya kolam Air kolam lebih baik untuk membuat jamur jakabah Atau untuk isolat jamur jakabah Ya untuk selanjutnya teman-teman cuci beras Baik itu menggunakan air sumur ataupun air hujan Teman-teman remas-remas beras Sampai air cucian beras benar-benar kental Seperti warna susu Ya seperti ini warnanya Ini rekomendasi untuk membuat jakabah anti gagal Untuk selanjutnya teman-teman siapkan wadah Untuk isolat jamur jakabahnya Dan selanjutnya teman-teman siapkan kain Sebaiknya kain berwarna hitam lebih baik Kemudian teman-teman siapkan tali atau karet Untuk mengikat kain pada ember atau pada wadah Untuk selanjutnya akar-akaran tadi Teman-teman siapkan Sudah kecil-kecil diiris Lalu teman-teman untuk selanjutnya Masukkan air cucian beras kental tadi Kedalam ember atau toples atau wadah yang lainnya Kemudian taburi dengan akar putri malu Akar bambu atau akar serai Ya teman-teman Untuk penjelasannya Kenapa admin sarankan Menggunakan akar-akar ini ya teman-teman Nah sebelum kita menutup ini Kita akan perlihatkan Ini adalah jamur jakabah admin Yang sudah admin simpan lama Sudah sekitar 2 bulanan Kita akan lihat Seperti apa di dalamnya Nah seperti ini ya teman-teman Untuk penjelasannya begini ya teman-teman Kenapa admin sarankan Menggunakan Akar bambu Akar serai dan akar putri malu Karena nanti akar bambu ini Dan akar-akar putri malu ini Nanti akan dihinggapi oleh ini Oleh jamur ini Nah nanti akan muncul Jamur-jamur yang seperti ini Di akar serai Akar bambu Dan akar putri malu Nah makanya admin sarankan Teman-teman yang mau membuat Jamur jakabah Admin sarankan Ditambahkan dengan Akar bambu Akar serai dan akar putri malu Nah ini adalah Jamur jakabah ya teman-teman Ini luar biasa ampuh ya teman-teman Bahkan teman-teman Kalau sudah punya ini Teman-teman gak perlu lagi Beli urea ya teman-teman Bahkan Kalau teman-teman Petani Yang full organik Tidak perlu dengan NPK 16 Ini sudah mewakili NPK 16 ya teman-teman Karena Di dalam Ini Jakabah ini Sudah mengandung Asam amino Dan teman-teman semua Pupuk ini Pupuk Jakabah ini Dari airnya Sampai jamurnya Bisa digunakan ya teman-teman Nah airnya bisa kita Kombinasikan nanti Kalau untuk yang semi organik Bisa dicampur dengan Pupuk kimia Jangan khawatir teman-teman Tidak akan mati Jamur Jakabah ini Dicampur dengan Pupuk kimia ya teman-teman Admin sudah buktikan ya teman-teman Dan Ini Admin rasa cukup ya Karena ini Buktinya admin punya Jakabah ya teman-teman Nah seperti ini Ini Dan teman-teman semua Kalau teman-teman Mau memperbanyak ya Jangan Pusing-pusing Kalau memperbanyak Teman-teman Teman-teman ambil aja airnya Teman-teman simpan Dengan Air cucian beras baru Teman-teman masukkan ini Kesini Nanti ini Jadi Jadi Jakabah baru Ya teman-teman disini ya Nah Bisa juga Teman-teman Remas Ini Jakabah ini Kesana Nanti itu Akan jadi Jakabah baru Disana Nanti akan tumbuh Diremas pun Tidak usah khawatir Akan mati Diremas pun Tidak akan mati Diremas-remas Sampai Jadi tepung pun Ini tidak akan mati Tetap akan tumbuh lagi Teman-teman ya Admin katakan seperti ini Karena Admin Sudah Sering membuat Ini Dan Sering gagal Juga sering berhasil Nah teman-teman semua Jadi Kalau teman-teman semua Tidak mau gagal Membuat Jamur Jakabah Ikuti Ini Resep ini Ikuti Jadi Tidak ada Tawar menawar Untuk Membuat Jamur Jakabah ini Tidak ada Tawar menawar Ini yang Admin sarankan Akar putri malu Akar serai Akar bambu Itu wajib Tidak bisa diganti Kecuali Kalau teman-teman Mau sabar Air cucian Meras juga Tidak masalah Mendapatkan Keberhasilan Yang 100% Taruhlah 85% Atau 99% Berhasil Teman-teman Ikuti Rekomendasi ini Untuk selanjutnya Tips dari admin Supaya membuat Jamur Jakabah Tidak gagal Yang pertama Beras Tidak boleh Beras yang dicampur Dengan pemutih Makanya Kalau teman-teman Mau bikin Jamur Jakabah Usahakan Berasnya itu Dari Penggilingan Padi langsung Atau teman-teman Bagi petani Padi ya Bagi petani sawah Bisa dibuat Berasnya itu Dibikin tepung dulu Baru Dibuat Jakabah Tidak mesti Air cucian beras Tepung Dicampur air Juga bisa Jadi Yang pertama tadi Beras tidak boleh Ada Pemutihnya Dan yang kedua Usahakan Air cucian berasnya ini Kental Sekental-kentalnya Makanya itu Tepung lebih baik Karena Kalau dari tepung Itu Cairan air cucian berasnya ini Kental Dan satu lagi Yang keempat Teman-teman Usahakan Airnya ini Airnya ini Air untuk membuat Jakabah ini Ini juga tidak bisa Ini ya Tidak bisa sembarangan Usahakan Airnya ini Yang tidak ada Kaporitnya Semur airnya itu Bisa dengan Air hujan Bisa dengan Air sumur Bisa dengan Air kolam Kalau yang terbaik Itu air kolam Ya seperti itu Penjelasannya Sekarang kita Finishing Kita tinggal ikat Dengan karet Ya teman-teman Kalau bisa Usahakan kainnya Kain berwarna hitam Ya Kita tinggal tutup Dengan kain Dan diikat karet Ya teman-teman Teman-teman Kenapa sih Jamur ini disebut Jamur Jakabah Jamur Jakabah itu Sebetulnya singkatan ya Dari jamur Keberuntungan Abadi Artinya apa Kita bisa berhasil Juga bisa tidak Tapi Kalau jamurnya Tidak tumbuh Tetap POC ini Bisa digunakan Itu garis besarnya ya Walaupun tidak ada Jamur Jakabahnya Walaupun jamur Jakabah Tidak tumbuh Tetap Airnya Bisa digunakan Oke teman-teman Sebaiknya Teman-teman Tulis Baik menggunakan Spidol Atau menggunakan Kertas Seperti pada video ini Teman-teman Simpan selama 25 hari Atau 30 hari Nah teman-teman Semua Teman-teman Tidak perlu melihat Kedalam ya Teman-teman Cukup buka Plastik ini Lalu Lihat tanggalnya Kalau sudah Satu bulan Baru dibuka Dalamnya Karena jamur ini Sensitif Tidak Nerima dia Kalau ada getaran-getaran ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh